Saat Soka menawari ketiga item itu, biar para relawan gak mati konyol di dalam dungion Parti milik Bason tidak percaya dengan hal tersebut Mereka berkata, jika itu semua hanyalah omong kosong Sementara, Kai tidak percaya dan pengen ada buktinya Disitu, Kai menunjuk Miormil sebagai kelinci percobaan Kai memotong tahan Miormil tanpa apa-apa Seketika, Miormil pun berteriak kesakitan Kai tidak memberi Miormil ampun Kai dengan cepat menebas leher Miormil dengan pedangnya Namun disitu, Miormil bangkit kembali tanpa kehilangan satu organ tubuh Para penonton pun seketika berteriak gembira melihat keajaiban di luar nalar itu Akhirnya, para petualang atau relawan masuk ke dalam dungion atau labirin itu Sedangkan, Parti Bason tidak percaya jika lantai satu bisa seluas itu Baru aja lantai satu, Parti Bason terkena trap atau jebakan Dan mereka pun jatuh Namun, seingat Rimuru, dia tidak pernah memasang trap di lantai satu Dan ternyata, yang mengubah susunan jebakan adalah Ramiris Rimuru sedikit kesal dengan tingkah Ramiris Rimuru pun akhirnya menonton Cabel dan kawan-kawan Disitu, Cabel dan kawan-kawan mulus tanpa hambatan Dan bisa dengan mudah mendapatkan narta karun Seketika, Rimuru ingat jika Cabel dan kawan-kawan sering memberi sesuatu kepada Ramiris saat membangun labirin Dari situ, Rimuru tahu jika Ramiris telah membocorkan segala jenis trap kepada Cabel dan kawan-kawan Rimuru semakin kesal kepada Ramiris Di lain cerita, Masayuki dan kawan-kawan berhasil sampai di lantai keempat Dan itu semua karena trap jatuh yang ada di lantai satu Berkat trap itu, Masayuki bisa membuka jalan Para penonton terus memberikan dukungan kepada Masayuki Padahalkan yang berkorban Bason Sedangkan, Kai lari seperti seorang Shinobi Kai berlari karena kini dia tahu jika di dalam labirin ada harta karun Tidak terasa, dua jam telah berlalu Bason dan kawan-kawan tidak antinti terkena jebakan super trap Rimuru merasa iba dengan Bason dan kawan-kawan Rimuru meminta Ramiris untuk memberikan mereka peti hadiah Tapi di situ Ramiris berkata Jika mereka sedang menuju monster beruang Singkat cerita, Bason dan kawan-kawan berhadapan dengan monster beruang Dan mereka bisa mengalahkan monster beruang itu Bason dan kawan-kawan pun mendapatkan peti perak Karena telah mengalahkan monster beruang itu Di dalam peti perak itu, terdapat sebuah pedang Bason pun menyoba pedang itu Dan ternyata, pedang itu bukanlah pedang kaleng-kaleng guys Sekali tebas, monster auto tewas Karena hal itu, Bason dan kawan-kawan bahagia Dan mereka kini ingin kembali lagi ke labirin Jika sesi trial ini selesai Sedangkan, Parti Cabal masih ngeluting semua item yang ada di lantai 1 Setelah lantai 1 diluting semua Mereka memakai jebakan untuk menuju ke lantai 5 Bukan main Tentu saja, Rimuru yang melihat hal itu kesalah Jadi tidak serulah kalau sudah tahu jebakannya di mana Di lantai itu, Cabal dan kawan-kawan bertemu monster kelelawar Tapi berkat usaha Cabal dan kawan-kawan Mereka dapat mengalahkan monster itu Mereka mendapatkan peti emas yang berisi pedang panjang Cabal dan kawan-kawan merasa sudah banyak mendapatkan item Mereka pun keluar dari labirin tersebut Di lain cerita, Masayuki and the gang serta Kai masih melanjutkan perjalanan Dan mereka sudah sampai di lantai 9 Ini Masayuki and the gang memasuki ruangan bos lantai yaitu laba-laba Masayuki and the gang dengan mudah mengalahkan laba-laba itu Dan mereka mendapatkan sebuah pedang ukurannya pendek Masayuki dan kawan-kawan melakukan save point dan menyudahi perjalanannya Sedangkan Kai baru saja sampai di tempat bos lantai Di situ, bos lantai baru saja dibunuh Masayuki Jadi butuh waktu biar bos lantai bisa ada lagi Bos lantai akan muncul setiap 30 menit setelah dibunuh Sedangkan pembukaan labirin ini hanya trial dan uji coba selama 3 jam Dan usia jam sekipun Kai menunggu, waktunya tidak akan sempat Di situ, Kai marah-marah dan menyalakan panitia Para triat tidak terima jika labirin dihina Delta salah satu dari triat yang ada di sana menghampiri Kai Dan menyuruhnya meminta maaf, tapi Kai tetap tidak mau Akhirnya, Kai diikat pada sebuah pohon dengan duri-duri tajam Di situ, Kai menjarit kesakitan dan tewas Tapi di sini, Kai hidup lagi karena dia telah memakai gelang kebangkitan Cuma bedanya, di sini gelang Kai sengaja dinonaktifkan Biar saat Kai hidup lagi, rasa trauma dan sakitnya saat dibunuh masih terasa Miormil menjelaskan kepada para penonton Jika di dalam labirin ada aturannya Makanya lebih baik untuk menaati peraturan Dan tidak usah sok jago di dalam labirin Sedangkan berita duga menimpa Bason dan kawan-kawan Bason harus kehilangan dua orang dalam timnya Kronologinya ya gitu guys Mereka tidak percaya dengan gelang kebangkitan Jadi saat Soka memberikan item gratis Mereka menolak dan masuk labirin Tanpa memakai item apa-apa guys Tapi dari kejadian itu Bason dan kawan-kawan sudah tidak menganggap semuanya omong kosong Meskipun mereka sudah kehilangan rekan Tapi mereka berniat untuk kembali lagi ke dalam labirin Malam pun tiba, di malam itu Miormil ribut dengan para pedagang Di sini Miormil sengaja mengulur waktu untuk pura-pura tidak mau membayar para pedagang Hingga akhirnya dalang dari semua ini muncul Dia adalah salah satu bangsawan dari negara Gaston yang bernama Muzi Dan ternyata hasil terawangan oleh El Mesia benar-benar terjadi Yaitu orang-orang yang membuat Tempes kesulitan Akan muncul seolah-olah menjadi pahlawan untuk Tempes Di saat Muzi muncul Gak lama Rimuru dan kawan-kawan juga datang ke tempat tersebut Rimuru tanya ke Muzi Ada urusan apa Muzi ke Tempes? Padahal Rimuru tidak pernah mengundang dirinya Muzi disitu mengira jika Rimuru masih belum tahu Jika Muzi adalah dalang dari semua ini Muzi disitu masih melakukan aktingnya dengan berpura-pura baik ke Rimuru Muzi melakukan ini karena dia dijanjikan akan dimasukkan menjadi lima tetua oleh keluarga Rusu Dan keluarga Rusu memberikan Muzi tugas untuk mendapatkan kepercayaan dari Rimuru Keributan itu mengundang para wartawan Melihat adanya wartawan Muzi merasa jika ini kesempatan emas untuk menjatuhkan Miormil Sekaligus mendapatkan kepercayaan dari Rimuru Dengan lantang Muzi berkata jika dirinya akan membantu Rimuru pada krisis keuangan Tapi disitu Rimuru memperlihatkan semua koin emas miliknya Dan berkata jika dia tidak butuh bantuan Muzi Karena Rimuru sudah punya banyak juan Sontak disitu Muzi kena mental Muzi merasa jika ini semua tidak masuk akal Muzi tidak percaya jika semua koin-koin emas itu adalah uang universal Diablo seketika emosi Diablo pun menyuruh Muzi untuk mengecek sendiri koin-koin emas itu Berapa kali pun dicek Muzi tidak percaya Sontak para pedagang berkata Jika koin itu adalah asli Dengan kehadiran para wartawan internasional Maka keberhasilan Tempes mengatakan event besar kali ini Pasti akan mendapatkan pujian dari negara lain Semua pedagang dan Muzi tidak percaya Jika Rimuru berhasil mengumpulkan koin emas universal Yang begitu banyaknya dengan cepat Disitu para pedagang berkata Jika mereka percaya berbisnis dengan Rimuru Tapi Rimuru sudah tidak mau berbisnis dengan mereka lagi Rimuru berkata Jika kepercayaan itu penting Tapi para pedagang tidak mau menerima koin-koin uang kuno Dan memaksa Tempes untuk membayar dengan koin universal Sontak Para pedagang terdiam membisu melihat kebutuhan mereka sendiri Dan kini mereka sudah tidak bisa lagi berbisnis dengan Tempes Rimuru lalu mengusir para pedagang Dan melarang mereka untuk menginjakan kaki di Tempes Muzi mati-matian ngebela para pedagang Muzi berkata Jika Rimuru tidak bisa melakukan ini semua Karena para pedagang ini adalah pedagang dari barat Disitu Rimuru berkata Jika dia sampai saat ini belum bergabung dengan bangsa barat Dan Rimuru yakin Jika Tempes akan menjadi pusat ekonomi Jadi Tempes tidak butuh bangsa barat Darah Muzi semakin mendidih melihat kesombongan Rimuru Rimuru juga menjelaskan jika Tempes sudah menjalin hubungan dengan negara-negara besar Rimuru bercerita Jika ada konspirasi yang sengaja dibuat antara Muzi dan pedagang Tentu saja tingkat laku mereka akan terekspos Karena disitu banyak wartawan Yang biasanya wartawan itu suka berita-berita yang seperti ini Dengan kemenangan telak Rimuru menyerahkan semua urusan para pedagang kepada Mjormil Tanpa basah-basih Rimuru mengusir Muzi dan para pedagang dari Tempes Setelah itu Rimuru meninggalkan mereka Dan melakukan rapat dengan para eksekutif dan bangsawan Di dalam rapat mereka kagum dengan Rimuru yang sangat bijak Dan tanpa ampun kepada para pedagang Sedangkan Rimuru sendiri masih merinding dengan hasil prediksi Al-Mesia Yang 100% akurat Dari Al-Mesia juga Rimuru tahu jika Muzi nyala suruhan orang lain Jadi dalam dibalik semua ini masih belum diketahui Di dalam rapat juga mereka diskusi tentang bagaimana langkah selanjutnya dengan bangsa barat Mjormil berkata jika tadi saat Rimuru meninggalkan para pedagang Mjormil mengatakan kepada para pedagang jika Rimuru tadi hanyalah bersandiwara untuk mempermalukan Muzi Jadi jika para pedagang masih ingin disini Maka mereka harus mematuhi segala perintah Rimuru dan menjadi di pihak Tempes Bukan di pihak Muzi lagi Rimuru tersenyum dan mempercayakan semua urusan pedagang kepada Mjormil Momiji juga berkata jika pembangunan terowongan dia telah setuju Asalkan Benimaru yang memimpin pembangunan itu Namun disini Benimaru ngerasa jika dirinya serasa menjadi barang jualan jajah Sedangkan negara Sarion juga setuju akan pembangunan terowongan untuk menghubungkan Tempes dengan Sarion Rimuru masih melanjutkan rapat tentang kereta yang menghubungkan antara Tempes dengan negara-negara yang bekerja sama dengannya Di tengah sibuknya orang-orang mikirin solusi Veldora berteriak Veldora emosi karena di awal pembukaan labirin Tidak ada seorang pun yang sampai di lantai seratus Rimuru menenangkan Veldora dan menyuruhnya untuk sabar Entah kenapa wajah Veldora tanpa kecewa Kini rapat membahas tentang labirin Mjormil berkata jika dia mendapatkan sponsor dari banyak bangsawan berkat kerja keras Veldora Mjormil terus memuji Veldora Hingga perasaan kecewa Veldora hilang Disitu juga Mjormil ingin bekerja sama dengan Yuki Untuk mempromosikan labirin Mereka pun diskusi dengan Yuki Dan menjelaskan jika Yuki juga punya keuntungan dari hal ini Singkat cerita mereka setuju untuk bekerja sama Melihat Veldora yang agak sedikit tenang Rimuru mengatakan pada Veldora untuk berlatih di dalam labirin Sambil menunggu orang yang dapat ke lantai seratus Kini Veldora nurut dengan semua penjelasan dari Rimuru Hinata juga ingin mengirim pasukan dan para kapten gereja barat untuk berlatih di labirin Hinata berkata mungkin semua pasukannya hanya bisa sampai pada lantai lima puluh Disitu para tamu bangsawan kaget mendengar Hinata akan mengirimkan para kapten ke labirin Di dalam rapat ada bahwa Hinata Mereka nyeletuk dan berkata Jika mereka yakin dapat dengan mudah sampai ke lantai seratus Veldora tertawa dengan keras dan berkata Jika mereka bisa sampai ke lantai paling akhir Yaitu lantai seratus Maka mereka akan berhadapan dengan Veldora Sontak semuanya menjadi hening saat Veldora mengatakan itu Rimuru pun membuka topik baru Disini Rimuru bertanya tentang segala hal dari pedagang dari timur Hinata berkata Jika pedagang dari timur itu bernama Damrada Dan kini negara Rubirion sudah memblokir semua akses untuk pedagang dari timur Hinata juga berkata Saat Walburgis, Adai menyerang Rubirion Dan saat Hinata dan kawan-kawan menyelidiki lebih lanjut Itu semua punya hubungan dengan Damrada Setelah itu rapat pun Rimuru tutup Namun sekarang Rimuru mengadakan rapat lagi Cuma dengan bawaan-bawahnya Di dalam rapat Mereka mengevaluasi dari semua pengamatan Jika Yukila yang mengendalikan Cleman Atau pada intinya Mereka tahu jika Yuki adalah pemimpin para badut Setelah diselidiki lebih lanjut Yang membunuh Roy adalah Laples Dan Laples adalah anggota dari para badut Semua orang yang disitu tahu Jika Yuki punya hubungan dengan pedagang dari timur Karena Yuki adalah pemimpin asosiasi kebebasan Makanya pedagang dari timur dengan mudah masuk ke dalam dua organisasi besar Yaitu Dewan dan Gereja Barat Namun ini semua hanyalah sebuah pemikiran Tanpa adanya bukti Jadi Tempes belum bisa membuat Yuki menjadi tersangka di balik semua ini Di lain cerita Muzi kabur dari Tempes Dengan wajah yang sangat menyedihkan Dan terlihat putus asa Muzi saat ini berpikir Jika hidupnya sudah tamat Dia mengalami rugi besar Karena jauh-jauh hari Muzi sudah menganalisa Jika Tempes akan menjadi tempat pusat ekonomi Namun sekarang dirinya dan para pedagangnya di Bennett Muzi sudah pasrah Dan dia tahu jika tindakannya kali ini tidak akan dimaafkan oleh lima tetua Sementara Maria Bell sudah mendengar tentang kegagalan Muzi Granbell menyesal tidak mempercayakan Maria Bell Untuk terjun saat event besar di Tempes Maria Bell berdiri dari tempat duduknya dan berkata Jika ini waktunya untuk turun tangan Maria Bell ini guys mempunyai sifat ingin memiliki segala sesuatu Dan kini Maria Bell mulai memasuki medan pertempuran Terima kasih telah menonton!